Selamat malam muda-mudi masa kini Saya itu berang ya Dengan film yang tidak adil Orang Jawa itu selalu mendapatkan peran jadi pembantu Kalau saya nanti ditawari main film Malam Minggu Miko Mas Saya gak akan mau jadi pembantu Saya pemain biolau Lagian saya kenal sama mas Radit Minimal kami jadi partner Saya jadi partner Partnernya mas Anca Iya kamu Coba panggilin namaku ya Jodit Inggeh sayang Film FTV juga seperti itu Mengisahkan remaja putri Dari Jakarta kabur ke Jawa Sampai di desa ketemu dengan pemuda desa yang ngomongnya medok Iya gak apa-apa silahkan Terus kemudian pakai belangkon Keseharian saya sebagai pemuda desa Saya gak gitu-gitu amat Saya pakai topi gaul yang ada tulisannya itu loh Tulisannya belangkon Kemudian singkat cerita mereka jatuh cinta Itu membuat asumsi yang menurut saya itu salah Buktinya saya dari desa ke Jakarta Gak ada tuh cewek kota yang nyari saya Mana buktinya Terus saya berharap tiba-tiba cewek desa itu mendatangi saya Dodit kamu medok banget Aku suka Aroma tubuhmu Apek Apek kayak gabah kering Waktu SD itu saya sudah mulai mencintai Saya itu punya gebetan Tapi gebetan saya itu akhirnya membuat saya ilfil Karena kaos kakinya kendor Kemudian dikareti Kalau karetnya satu itu gak apa-apa Karetnya dua Kayak nasi bungkus Itu berarti rasa kakinya pedas Waktu dia mau Merapikan bajunya Ternyata Ikat pinggangnya itu korpri Ikat pinggangnya bapaknya Saya gak mau punya pacar yang memakai fasilitas negara Ada lagu yang tidak cocok dipedengankan anak-anak Lagunya Kau bidadari jatuh dari surga Di hadapanku Tetangga saya Masih kecil itu sudah hafal lagu itu Kekhawatiran saya Kekhawatiran saya kalau dia itu nanti masuk sekolah Kemudian di Ajar gurunya baca Ini Budi Ini Wati Budi dan Wati berangkat sekolah bersama-sama Cie Budi dan Wati itu adik kakak loh Oh Budi ditolak Wati Jadi adik kakaan Cie Perempuan yang mengubah hidup saya Saya jadi ingat pengemis Pengemis itu disimbolkan tangannya di bawah Selalu disimbolkan tangannya di bawah Soalnya kalau tangannya di atas itu konser Konser sambil ngemis Minta emas Minta emas Saya itu memiliki kelembutan hati seperti ibu saya Kalau saya melihat pengemis Itu saya Dia itu kasihan Naik turun angkot susah Saya pengen Nganu Mbarengi Saya pengen Apa Membonceng dia Saya akan naik motor Ayo bu saya bonceng Naik motor saya Ngeeng Silahkan turun bu kita sudah sampai Dimana ini Kantor Satpol PP Ada Banyak hal yang tidak matching Yang saya amati di olahraga Hal itu adalah Guys guys Anda tau gak Kalau sebenarnya penerima olimpiade Mendali olimpiade yang pertama itu adalah Panahan Tapi orang taunya adalah Bulu tangkis Makanya kita harus memasyarakatkan Panahan dan memanah masyarakat Dikira saya bercanda Saya mau memenah kamu Saya mau memenah kamu Itu panah cinta buat kamu Masnya ketawa Saya panah lagi Itu panah beracun mas Reaksinya besok Tidak jadi Nanti nilainya dikurangi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih